Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan mengundang teman-teman untuk bergabung di event kejuaraan persahabatan NNTS Season ke-13 Oke, tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update video baru dari NN Top 11 Channel Oke guys, tapi sebelum itu, seperti biasa saya akan membahas syaratan ketentuannya Pertama, yaitu pastikan kamu merubah kota asal negara kamu dan kota asal klub kamu guys Oke guys, untuk merubah kota asal caranya sangat mudah sekali Kamu bisa masuk ke menu klub, kemudian klik ikon di sisi sebelah kanan Lalu kamu bisa mengganti negara asal kamu, misalkan Indonesia Kemudian kota asal klub kamu, contoh disini tim saya, balap karung, tim asal Brebes Dan untuk mengganti negara atau kota asal, kamu tidak perlu membayarnya menggunakan token Kecuali jika kamu ingin mengganti nama klub kamu guys Oke, itu persyaratannya Dan untuk hadiahnya sendiri, saya akan memberikan satu logo kolosal FC untuk juara satu Kemudian satu logo ataupun jersey yang akan saya berikan kepada juara dua dan juara tiga Satu jersey atau satu logo yang akan saya kirim secara random Nah, itu dia guys, pastikan kota asal kamu sesuai dan nama manager juga jangan lupa pastikan menggunakan nama asli Oke, alasannya kenapa? Agar saya tahu teman-teman yang bergabung di penjajaran persahabatan NNTR season 13 ini berasal dari kota mana aja Itu saja sih, simple dan jika saya sempat mungkin akan saya tayangkan jika sempat Dan buat teman-teman yang belum mendukung channel kedua saya yaitu Liga NNTR Kamu bisa subscribe juga Karena suatu saat nanti mungkin saya akan membuat event kejualan persahabatan di channel yang satu lagi guys Jadi khusus untuk Liga NNTR season selanjutnya Jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Oke, dan jika teman-teman ingin selalu mengikuti event kejualan persahabatan NNTR season Selanjutnya kamu juga bisa bergabung atau mendaftar menjadi membership NNTR Caranya sangat mudah, kamu tinggal klik icon gabung atau menjadi membership saya Dan keuntungannya kamu bisa selalu mengikuti event kejualan persahabatan NNTR season selanjutnya guys Oke, itu saja Sekarang kita akan buat event kejualan persahabatannya Oke, dan saya ingatkan lagi Jadi hadiahnya satu logo kolosal FC untuk juara satu Dan untuk juara dua Logo ataupun jersey yang akan saya kirim secara random Begitupun dengan juara tiga Satu logo atau satu jersey yang akan saya kirim secara random Oke, langsung saja saya akan buat event kejualan persahabatannya guys Namanya seperti biasa NNTR season 13 Wow, sudah tidak terasa guys Ternyata sudah lama juga bikin kejualan persahabatan Sekarang sudah season 12 atau hampir satu tahun Satu tahun lebih kali ya guys Lebih satu bulan Jika digabung dengan dulu pernah buat juga sih NNTR Fair League Kemudian Indonesia Fair League Ya, sudah cukup lama Jadi, mungkin lebih dari setahun saya membuat event kejualan persahabatan Dan sudah banyak sekali hadiah yang saya berikan Begitupun dengan hadiah yang dulu saya sempat bikin tebak sekur juga Jadi, ya ada beberapa item yang tersisa Tapi, alhamdulillah saat ini masih ada logo ataupun jersey yang cukup sulit didapatkan Oke Kejualan persahabatan NNTR season 13 berhasil dibuat Dan sekarang teman-teman bisa masukkan kode ini guys Yaitu, pager 01XLUD Saya ulangi lagi Pager 01XLUD Nah, teman-teman bisa memasukkan kode ini untuk Coba mendaftar event kejualan persahabatan NNTR season 13 Oke, jangan sampai salah Karena jika teman-teman salah memasukkan kode ini Kemungkinan bisa salah harum guys Jadi, pastikan kodenya benar Dan untuk cara seleksi-nya sendiri Jadi, untuk kualitas mutu rata-rata Saya belum pastikan Karena saya akan memilih dari reputasi tim yang sama Kemudian kualitas mutunya seimbang Dan kualitas mutu individu juga seimbang Agar persaingannya ketat hingga akhir musim Jadi, buat teman-teman yang ingin bergabung silahkan bergabung Dan buat teman-teman yang emang gak berminat Kamu tidak perlu bergabung Itu saja Yang bisa saya bahas kali ini Silahkan buat teman-teman yang ingin Coba mengikuti event kejualan persahabatan NNTR season 13 ini Silahkan kamu daftar Nanti, insya Allah Akan saya share lagi Apa saja yang lolos Seleksi NNTR season 13 Oke guys Mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam larga Salam tofilipon Indonesia Ini dia mencoba melewati dua penjagaan Dan oh Tackle Yang tidak cukup keras Tapi berbuah pelanggaran Indonesia melakukan tenangan bebas Alpati ancang-ancang Tendang langsung Go Keras Akutu merah diberikan Tendangan bebas Dilakukan oleh Alpati Ancang-ancang Tendang langsung Dan Go Ini ke Zemi Memuasai belu umpan kepada Alpati Mengiring bola Bayang-bayang oleh Anwar disana Masih bisa melewati dengan sangat cantik Bagus sekali Tendang langsung Go Cukup tenang penyelesaian 5 Silpa disana Melebar kembali Ada Alpati disana Mengiring bola Dibayang-bayang Satu dua pemain Umpan kepada gitara Kembali Jauh ke depan Maksudnya Alpati Tendangannya masih bisa di blok Dengan sangat baik Ternyata lahir Alpati Terjebak offside Di menit 69 Indonesia mencoba membangun serangkan Kembali ada Alpati Melewati penjagaan umpan Kepada gitara Umpan silang Umpan crossing Disumul saja Dan Go Alpari Terasa menunggu Umpan crossing Sangat-sangat indah Gitara Melakukan penyelesaian Sangat bagus Dan melakukan Umpan crossing Yang disambut dengan Sangat baik Oleh Alpari Tadi Pemirsa Skor menjadi 5-0 Indonesia cukup tenang Di akhir wabah kedua ini Menit 88 Skor menjadi 5-0 Dan agregat menjadi 5-3 Untuk keunggulan Indonesia Kali ini Indonesia Coba bertahan Semaksimal mungkin Arema mencoba membangun serangan Tapi masih bisa dipotong Oleh Pemain bertahan Terima kasih telah mencoba membangun serangan Terima kasih telah mencoba membangun serangan